untuk di area sekitar tempat saya berdiri ini, ini juga terendam kalau memang airnya lagi meluap ya, berhubung sekarang memang lagi surut ya, lagi kemarau jadi airnya, polumen airnya surut sahabat ini bangunannya masih sangat terlihat utuh ya dibandingkan beberapa bangunan lainnya yang sudah hancur tidak berbentuk tapi untuk bangunan masjid atau pun mushollah ini masih terlihat utuh ya untuk kamar mandinya juga, Pak Imarannya juga ya Masya Allah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali sahabat, berjumpa kembali dengan saya di channel Baraya Sumedang dan apa kabar sahabat semuanya? Semoga sahabat semuanya selalu selalu dalam keadaan sehat walafiat ya dimurahkan rejakinya serta dilancarkan dalam segala urusannya Amin Ya Rabbal Alamin Dan sahabat dalam kesempatan kali ini saya akan menuju ke perkampungan Cibogo Desa Cibogo, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dan yang mana sahabat, kampung Cibogo ini adalah salah satu kampung yang 8 tahun lalu juga ditenggelamkan dan sekarang ya dampak dari surutnya bendungan jati gede ini katanya kampung Cibogo sudah timbul dan mulai terlihat kembali untuk puing-puingnya sendiri sahabat Nah disini memang area tempat saya berjalan juga impas dari ditenggelamkannya perkampungan ini sahabat bisa sahabat lihat ya Tuh untuk di area sekitar tempat saya berdiri ini ini juga terendam kalau memang airnya lagi meluap ya berhubung sekarang memang lagi surut ya lagi kemarau jadi airnya, polumen airnya surut sahabat Tuh untuk disini juga lagi banyak aktivitas warga masyarakat yang lagi mencari rumput ya Nah ini untuk di area sebelah sini mas sahabat masih tumbuh subur untuk padinya Tuh karena memang ini area bekas terendam jadi masih menyimpan cadangan air yang cukup lumayan banyak ya di area bidang tanahnya disana sahabat Tuh untuk sebagian memang barulah ya ada perahu juga disana terdampar Nah untuk area perkampungannya berada di sebelah ujung di Tung-Tung sahabat Kita akan menuju ke sana ya untuk melihat lebih jauh lagi bagaimana suasana perkampungan Cibogo yang 8 tahun lalu ditenggelamkan dan sekarang muncul kembali ya Tuh Nuju ngarit sepuh Mohon Tuh jadi banyak aktivitas warga juga yang lagi pada ngarit ya atau mencari rumput buat pakan ternak seperti kambing ini area sawah ini yang mengaplak hijau ini terendam ya bahkan kelihatan kalau yang berada di sebelah sana mah kelihatan tanahnya sudah barulah ya jadi itu menandakan bahwa memang area tanah di sebelah sana tenggelam atau terendam dengan air nah sekarang memang lagi surut jadi terlihat barulah kekeringan nah kalau untuk di sebelah sini mah masih tampak menghijau nah itu bendungan jati gedenya nah ini juga dulunya adalah lahan persawahan tuh bisa sahabat lihat ya untuk di sekelilingnya sahabat masih tampak terlihat menghijau tuh untuk ke area sebelah sana ke area sebelah sana itu kampung Ciduging nah jadi untuk perkampungan Cibogo ini berada di paling ujung disana tuh kita akan menuju ke sana sahabat untuk melihat lebih jauh lagi melihat atau merasakan lebih dalam lagi suasana perkampungan mati yang 8 tahun lalu ditenggelamkan sekarang puing-puingnya sudah tampak terlihat kembali nah tepat di hadapan saya juga ini sebelumnya memang sepertinya terendam juga ini jalan ini jalan ini memang terendam juga sahabat menuju ke area perkampungan Ciduging kalau tidak salah ke area sebelah sana ya nah tepat di hadapan saya ini juga adalah lahan area genangan dari bendungan jati gede sahabat nah jadi kalau ada saung-saung seperti di hadapan saya ini ini memang tidak permanen sahabat jadi dibongkar pasang biasanya mengikuti area penyurutan di bendungan jati gede ini jadi semakin surut dibangunlah warung-warung dadakan mengikuti area penyurutan di bendungan jati gede ini sahabat nah ini sebelumnya adalah area genangan di bendungan jati gede ini dari jauh memang sudah tampak terlihat puing-puing dari bangunan di kampung Cibogo ini yang sekarang sudah menampakkan kembali ya nah jadi untuk warung-warung seperti ini adalah warung-warung yang tidak permanen sahabat kalau airnya semakin menyurut mungkin warung-warung ini akan terus menuju ke area pesisir kesana jadi mengikuti area penyurutan atau mengikuti pesisirnya kesana sahabat nah disini memang sudah tampak tuh ada beberapa bangunan-bangunan bekas bangunan sahabat cuman memang sudah tidak sudah tidak utuh ya kelihatan disini yang masih utuh seperti bangunan sumur sahabat terlihat masih pada utuh nah inilah adalah perkampungan Cibogo yang berada di kawasan desa Cibogo kecamatan Dharma Raja kampung yang 8 tahun lalu ditenggelamkan oleh proyek bendungan jati gede dan sekarang puingnya mulai tampak terlihat kembali sahabat nah jadi memang untuk apa namanya puing-puingnya sudah tidak utuh lagi jadi ini cukup lumayan membangkitkan gairah kenangan juga sahabat ya di masa lalu bagi warga masyarakat yang memang dulunya pernah tinggal disini nah ini dulunya adalah salah satu perkampungan yang cukup subur cukup makmur juga dulunya ini adalah perkampungan Cibogo yang sepertinya ini cukup lumayan padat juga untuk pemukiman nah ini layak ke kampung mati sahabat tuh kalau untuk bangunan sumur disini memang tampak utuh nah seperti di hadapan saya ini ini adalah sumur memang dari untuk dari bentuk bangunannya juga cukup lumayan utuh sahabat tuh nah kita lanjut menuju ke area pesisir di sebelah sana jadi sebagian masih tenggelam sahabat di area sebelah sana ketika menurut kemudian 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 Tuh bisa sahabat lihat Nah ini sepertinya tanpa kamar mandi Ada sumur juga Tuh ini Tepat di hadapan saya Ini masih basah Untuk tanahnya sendiri Nah ini sahabat Nah ini tepat di hadapan saya Di sini memang kelihatannya Untuk ujung dari bangunannya Sudah mulai muncul kembali Saya yakin di sebelah sana masih banyak Perkampungan atau rumah-rumah Yang masih tenggelam Dan ini Seiring berjalannya Waktu dari hari ke hari Bahkan dari minggu ke minggu Dari bulan ke bulan ini penyurutannya Semakin meluas Nah ini tampak sebuah rumah Pondasi Bekas rumah Sepertinya ini Cuman sayang Sudah hancur Tuh bisa sahabat lihat ya Di sana itu masih Terendam atau Ada beberapa rumah yang Masih belum muncul Nah ini jalan utama Yang menghubungkan Ke kampung Ciboko ya Nah di sini juga tampak Sebuah bangunan Sepertinya ini adalah Bangunan Bekas masjid Ataupun mosola Kelihat dari depannya juga Ada peimbaran ya Kita lihat lebih dekat lagi Nah ini sepertinya Bangunan bekas Di depannya juga ada peimbaran ya Tuh ini di sini ada kamar mandinya juga Tempat wudu Dan ini masih terlihat Masih utuh ya Untuk bangunan masjidnya Dan kamar mandinya sendiri Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kalau untuk ukuran Segini sahabat ya Ini bangunannya masih sangat Terlihat utuh ya Dibandingkan beberapa bangunan lainnya Yang sudah hancur Tidak berbentuk Tapi untuk Bangunan masjid Ataupun mosola ini Masih Terlihat Utuh ya Untuk kamar mandinya juga Pak imarannya juga Masya Allah Tuh Lihat saja sahabat ya Untuk di sekelilingnya Memang sudah tidak tampak Bangunan lain Terima kasih Terima kasih Tuh di area bagian sini juga Sudah tampak juga sahabat Beberapa puing bangunan yang Sempat ditenggelamkan 8 tahun silam Oleh proyek bendungan jati gede Ini saya yakin sahabat ya Suasana seperti ini Memang cukup membangkitkan Tuh pohon kelapa juga Sampai laput seperti itu Nah untuk ke area sebelah sini mah Sampai depan disana sahabat ya Untuk area penyusutannya Di area bendungan jati gede ini Jadi kalau untuk bangunan sumurnya masih sangat tampak terlihat bagus sahabat ya Tuh Ah itu nyenak naun Pakan Tuh jadi memang disini teh Ada Ini sahabat ya Nah ini pakan ikan sahabat Jadi disini teh ada penangkaran ikan Tuh Ada penangkaran jadi Apa namanya Bagan jaring Wanian si umangnya ya Anjerup Bagan jaring Tuh 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 nah jadi sahabat pakan ini mau diakutin sama perahu ya terus sama si emang selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih